Nah di depan kita sudah ada putra remaja, ini lagi ada satu unit di showroom, satunya masih ada di bawah di finishing, belum di bawah naik ke atas. Kita review unitnya, ini untuk lebaran 2024, kemarin sudah rilis 2, kemudian ada lagi 3, berarti 5, terus ini kalau tidak 2, 3 lagi. Kayaknya ada 8 di kloter lebaran 2024 ini putra remaja menghadirkan 1626 euro 4 dengan manual transmisinya, yang pasti sudah ada add-innya juga. Nah unitnya ini sudah ada di showroom dengan livery yang sedikit berbeda dengan yang tahun lalu, ini burungnya kepak sayapnya, ini ke atas kaca dan ke bawah ada, kalau yang kemarin cenderung terlihat satu dan burungnya agak naik kalau tidak salah, nanti di koreksi ya teman-teman. Oke di sebelahnya sinar jaya kita review besok, ini menggunakan legasi SR3 Ultimate yang pasti, dan ini pakai yang double glass ya teman-teman unitnya, seperti ini, dan ini sinar jaya besok ada sesuatu yang baru kita tampilkan, ini ada, pokoknya ada perubahan dikit. Oke kita balik lagi ke putra remaja, nah ini sudah ada platnya, tinggal dibawa pulang, putra remaja Mercedes-Benz legasi di area depan sini, dengan di atasnya legasi SR3D Prime Executive Class. Sepertinya ini akan jalan lagi untuk Jawa Sumatera nantinya, kita tunggu saja, karena memang unitnya ini untuk putra remaja lagi gentar-gentarnya, meremajakan unitnya ke 1626, kalau yang tahun lalu Matic, karena yang manual tidak ada, kali ini ke yang manual Euro 4. Nah, Ultimate Edition laksana seperti ini teman-teman, lampunya dengan logo ultimate-nya seperti ini, ada logo laksana, kemudian legasi SR3D Prime. Mercedes-Benz bertempel di sini, dan ini 1626, pastinya bagasinya, nah bagasinya tembus sampai ke sana ya teman-teman, bagasinya lost banget ini, gede, dan bisa dibilang ini transporter pencetusnya karuseri laksana, 1626 bisa muat motor, jadi bisa untuk 1, 2, 3, 4 lah, 4 itu dengan longgar ya, motor longgar lah, oke, dengan posisi yang sejajar gitu, oke sampai di sini, ini untuk livery-nya, burung di sini, dan ada 3 baris ke depan, ini tegas banget ya, seperti ini, kemudian di sana ada stiker Mercedes-Benz OH1626 Euro 4, oke ini AC-nya pakai Denso, akinya ada 4, kalau yang termo maupun song, akinya cuma ikut yang aki engine gede aja, jadi belum ada tambahan akinya, seperti itu, ini sudah hatchback, kemudian ada pintu daerah di sana pasti, dan di belakang seperti ini, di belakangnya Putra Remaja, 2 kenal pot, para pengaman, dan juga Ultimate Edition itu, di follow aja, putraremaja.official, kalau untuk pemesanan tiketnya, 08-11-286-9689, untuk pemesanan tiket Putra Remaja pastinya, oke, kita ke sebelah kiri, nah, ini ada pintu sebelah kiri, bawah kaca, kemudian pengisian BPM Transporter di kiri depan, dan kita lihat yuk untuk interiornya, seperti apa, untuk yang Putra Remaja, karena kita lihat ini Putra Remaja, di beberapa waktu lalu, memberikan sesuatu yang bisa dikatakan nyaman untuk penumpang-penumpangnya, yuk. Nah, teman-teman, untuk bagian dashboardnya, seperti ini, jadi ini woodennya, wooden yang tidak glossy, atau standar, dengan aksen gold, seperti ini, teman-teman, dan unit ini, pakai head unit yang gede juga, kemudian ada lampu-lampu di sini, kemudian ini TV, audio, ini untuk USB charger, ini jaster lampu, legal light, dan ini panel AC-nya ada di sini. Nah, ini dia, 1626 dengan 7 percepatan, 6 maju dan 1 mundur, teman-teman, sudah hadir untuk Putra Remaja, setirnya sekarang agak lebih gede ya, dibandingkan yang setirnya 1626 yang lalu, ini kelihatan lebih gede, kayak 1836 dulu gitu. Nah, kalau yang 2445 itu setirnya H1 itu, kayak di Eurotruck Simulator itu loh, keren banget. Oke, di sana ada untuk lampu-lampu, eh, lampu-lampu untuk naruh botol, dan ini bagian depannya seperti ini saja, untuk seat-nya, menggunakan seat dengan sandaran kaki seperti ini, dan di sini ada bordirannya Putra Remaja, teman-teman, di sedangkan di sandarannya sana tidak ada, dengan warna hitam semua, nah, jadi sandaran kaki seperti ini saja, di kanan dan kiri semuanya sama, kelasnya sampai ke belakang sama, jadi di sini untuk reclining ada, sandaran tangan juga ada, ini ada sandaran tangannya, nah, ada sandaran tangannya juga, jadi bisa digunakan ketika berjalan. Oke, kemudian untuk bagian atas, plafon, ada penutup plafon seperti ini, untuk bisa digunakan nanti ketika berjalan ya, untuk naruh tas-tas kecil di bagian cabin, kalau tas yang besar, taruh di bagasi utama. Oke, seperti ini teman-teman, untuk jog-nya pastinya, dan unit ini pasti kalau sudah selesai semuanya, ini akan ngelend di kuasa atau di mudik 2024 ini, sampai belakang ada TV tengah, teman-teman, kemudian audio juga oke, speaker ada 8 buah, dan di sini di belakang juga ada untuk toilet, jadi di sini ada toiletnya juga, toiletnya seperti ini, bisa dilihat, nah, toiletnya ada kaca, ada fan untuk udara supaya nggak ke dalam cabin, tapi naik ke atas, kemudian ada shower, ada waste table, dan ada tempat untuk kencing, seperti itu. Kemudian di belakang unit ini juga ada untuk tempat tidur sopir, di belakang untuk setirahat. Total jumlah seatnya, kalau kita hitung dari depan, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 28, 30, 32 seat, dengan konfigurasi 2 di kanan dan 2 di kiri sama, dan ada untuk sandaran kakinya seperti ini, dari depan maupun belakang, semuanya jaraknya disamakan, yaitu eksekutif plus dengan sandaran kaki, jadi enak banget, teman-teman bisa pilih nanti, mau di depan atau yang suka di belakang monggo, yang di depan monggo, ini akhirnya belum dipasang, jadi kita pakai flash ini untuk review-nya. Tapi untuk putra remaja, terima kasih sudah mempercayakan pembuatan body-nya di karus air laksana selalu, dan sukses selalu nanti ketika melakukan launch untuk unit ini, dan unit-unit di depan maupun di belakangnya, pokoknya sukses lah. Saya Edith Zenanto, untuk putra remaja, terima kasih, dadah, dadah juga buat teman-teman.